Halo guys, jadi hari ini kita akan kasih tutorial bagaimana cara login Mola TV atau klaim Mola TV gratis dari TV Polytron yang sudah Android. Oke, langsung ikutin saja video ini. Oke, teman-teman di depan saya ini ada 43 AG 953 dari Polytron yang sudah gratis Mola TV. Dan untuk cara login ya teman-teman, kalau misalkan nanti yang di bawahnya tidak bisa login, teman-teman nanti ada cara lain di video ini. Nah, untuk cara loginnya sama, mau yang dia TV 32, 40, 43, 50, 55, itu sama semua. Sama dengan cara yang saya akan lakukan ini. Oke, biasanya untuk bawaan teman-teman, kalau kita install TV Polytron yang sudah Android, dia bawaannya adalah Mola TV 4 dari Polytron. Oke, kalau misalkan kita coba login di sini, kalau misalkan tidak bisa teman-teman, nanti ada caranya ya. Ikutin terus video ini ya. Oke, kita coba login dulu di Polytron ya, Mola TV 4 Polytron. Oke, teman-teman sebelum login ke TV-nya, teman-teman harus start dulu di Mola TV 4 ya. Ini di sini, cari aja Mola.tv.com. Jadi teman-teman kita harus buka dulu atau buat dulu akun. Di sini kita buat akun yang di sini, atau misalkan langsung tekan saja lanjut dengan Google. Boleh. Nah, nanti kalau misalkan sudah dibuat akun dengan Google, teman-teman jangan lupa untuk ganti sandinya. Biar buat login ke TV-nya nanti. Akunnya sudah terdaftar, teman-teman tinggal langsung saja login di sini. Nah, yang password yang tadi jangan lupa ya, teman-teman, harus diganti dulu. Sebelum login ke TV-nya. Oke, sekarang kita tekan login-nya. Nah, jika tidak bisa seperti ini, dia loading terus tapi nggak bisa masuk. Teman-teman download aplikasi yang namanya Mola TV 4 Android. Nah, untuk mendownload Mola TV 4 Android, teman-teman harus login dulu ke Playstore-nya untuk bisa mendownload aplikasi Mola TV 4 Android. Nah, ini sama seperti kayak di handphone untuk mendownload aplikasi, jadi kita harus login di Playstore-nya. Oke, kalau login nanti seperti ini, dia akan loading dulu, dia nanti akan tampil ke beranda Playstore-nya. Oke, jadi ini dia tampilan beranda dari Playstore untuk TV yang sudah Android, teman-teman. Oke, untuk buah pertama dia agak loading ya, soalnya dia ada pembaruan semua. Nah, kita nanti telusuri Mola TV. Di sini. Nah, di sini ada tulisan Mola TV 4 Android. Nah, di sini ada dua, teman-teman. Mola TV 4 Android TV dan Mola TV 4 Polytron. Jadi ini kita sudah download. Oke, sekarang kita download yang Mola TV 4 Android. Instal. Oke, kita tunggu sampai Mola TV-nya sudah terinstall. Mola TV 4 Android-nya sudah terdownload, kita langsung saja buka. Untuk tampilan utamanya seperti ini, masih ada tulisan Polytron Company. Nah, kita langsung saja ke profil teman-teman di bawah di sini. Nah, di sini dia ada angka-angka yang harus dilogin ke email. Nah, ini juga bisa pakai email yang di bawah sini. Nah, teman-teman bisa pakai yang email dan atau yang ada kode ini untuk loginnya. Nah, untuk kode-kodenya ini akan berubah-ubah teman-teman ya. Nanti juga akan berubah lagi. Kalau misalkan kita sudah logout, dia akan berubah lagi. Nah, sekarang tinggal teman-teman tekan-teman saja menghubungkan. Oke, ini sudah login teman-teman. Nah, sekarang kita bisa nonton video yang ada di Mola TV. Jadi, ini sudah aktif. Oke, play video. Nah, di sini kita sudah bisa nonton video-videonya. Oke, sekian teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan yang lainnya, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar. Kalau butuh juga barang ini, nanti ada di link deskripsi. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.